Sebab tidak ada sesuatu, contoh saja ketika kita berbicara masalah, ini tahu nih, balikul kol apa-apa ini disini? Balikul kol ya? Bukan, di Indonesia kan kol kol. Paling bawah itu ada ukiran di bucu, di sudut, itu apa? Karang apa namanya? Nejenong necaro gajah itu? Karang as, asti, atau karang gajah. Mengapa menyimpan karang asti paling bawah? Karena binatang gajah itu binatang yang mendarat, jalan di sini. Ya, di bumi, paling besar. Di atas itu karang apa itu? Bahkan ada bomo ya. Kemudian naik itu ada garuda. Kemudian bomo lagi, tumpang tinih itu, biar menek, biar tuun itu. Di atasnya karang paksi itu di atas. Di sudut yang di atas. Itu ada susunan struktur yang berdasarkan dunia fenomena namanya. Sama seperti buat Padmesana. Yang namanya Padmesana itu bukan tunjung yang di bawah, dalam bentuk teratai tunjungnya di atas. Mestinya di bawah yang paling dekat dengan bumi adalah bedawang nahlenya. Sekarang nggak ada tunjungnya, Padmesanya di atas. Kalau lihat dari kontrok puja, Om Anantesana, Padmesana, baru Dewa Perda. Ada Om Padmesana, Anantesana, tidak ada itu. Sehingga sering struktur bangunan secara visual kita lihat itu berbeda dengan ilmunya. Tapi sudah, Tuhan juga tidak komplain. Saya sering dia begitu. Kenapa begini? Seperti peyor, harus segitiga. Karena ada ilmunya. Seperti kemarin. Mau biokale aja ada ilmunya. Mau durmengale ada ilmunya. Kalau semua dicampur tirtenya, coba nanti kita capur. Coba minuman, makanan, sayur, lauk. Kemudian dijadikan satu. Cepok nih, masih di tengah basahnya, maduk-adukan, masih paduk dong. Tidak sederhana kita. Kita pasti etik lumayan. Minum airnya dulu, ya. Supaya nggak tersedak nanti. Baru kita makan. Apa sayurnya dulu? Nasinya, lauknya. Pasti nasinya dulu, baru lauknya, baru sayurnya. Jadi semua ada aturan main ini. Ya nggak? Jadi ilmu ini mengajarkan kita sob. Standar operasional prosedur. Sama dengan ibu-ibu buat Banten. Ngaidaksina, malu. Apa bikin peras, penyenang, apa tumpeng gitu. Silahkan aja. Kadang-kadang kan bisa terbalik dulu. Mestinya dari bawah dulu namanya susun. Mana yang tersusun paling atas itu statusnya paling tinggi. Makanya laki-laki yang menyusun lebih tinggi status dari bapaknya, dari ibunya itu. Jadi susunan ini yang paling bawah. Dari segelahan, kemudian ini ada pejati ya. Sampian perasnya kecil tuh. Ada penyenangnya nggak, Manku? Nggak ada ya? Ada? Ada. Semua kecil-kecil ini. Mudah-mudahan perasnya kecil, penyenangnya kecil, sesarinya gede. Jadi ilmu ini yang kadang-kadang nggak diketahui. Karena memang zaman dulu bapak-ibu di Bali sengaja ilmu ini disembunyikan. Supaya umat bergantung kepada tokoh-tokoh tertentu. Setiap ada upacara, harus nangkil menanyakan hal itu. Ketika tangkil, ya sudah. Kan nggak boleh tangan kosong, tau? Istilahnya apa? Penampilan. Ada sopan. Apalagi sementara Nusya, kalau ketemu orang pulang ke Bali suruh nur sulingnya nggak berani ini. Penampilan, penangkilan, terakhir buntilan. Sekarang umat sudah nggak. SMS sama saya. Pak Pendeta apa? Ini kapan mengasukkan mobil ke gerasau? Hanya memasukkan mobil ke gerasau, kita minat dewasa sama saya. Kapan gerasau selesai? Silahkan dimasukkan. Kan gitu aja saya. Kadang-kadang males. Kemarin saya dihujat lagi di medsos. Saya seneng saya. Nggak usah ditanggap. Pertanyaannya panjang. Saya nggak jawab. Karena capek. Ketut aja Pak Ketut. Biasa pulang ke Bali nggak ketemu saya. Betul itu. Rating saya tinggi banget di Bali. Jadi ilmu itu penting. Ilmu berupacara. Ilmu beretika. Itu ada. Sastranya ada. Kita belum sampai ke sana semua ini. Syukur saya. Ya mohon maaf ini. Ajang pendidikan saya. S1 saya agama. S2 saya agama. S3 saya agama. Mungkin S4 saya juga agama nanti. Tinggal masuk sana aja. Supaya betul-betul kita masuk ke wilayah yang harus kita pahami secara utuh. Nah. Setelah ada ilmunya jenjana. Ilmu tentang ketuaan kita berbeda satu sama lain Bapak Ibu. Tidak sama. Karena ilmu menyangkut cara pandang. Anak-anak cara pandangnya beda. Dewasa cara pandangnya beda. Orang tua cara pandangnya berbeda. Mereka sering terjadi benturan di sini. Kenapa harus begini. Harus ribet. Karena cara pandang kita. Oleh sebab itu. Bicara masalah agama. Kita harus membangun apa yang disebut dengan. Kesepahaman ajaran. Ajaran kita secara umum. Mewarisi kayangan tiga. Mewarisi kemulan. Itu adalah ajaran yang termaktub dalam ajaran siwasidanta. Belakangan muncul gerakan-gerakan agama baru. New Egrilijen. Yang membawa agama tanpa upacara. Cukup ageni hotra. Cukup kirtan nyanyi saja. Bagaimana Pak Pendeta? Bagi saya tidak masalah. Karena dalam konsep pengemangan teososiologi namanya. Itulah disebut dengan konversi internal. Beralih agama bersifat internal. Saya lebih sepaham seperti itu. Ketimbang konversi eksternal. Mengubah dirinya keluar. Di dalam tidak masalah. Tapi tinggal kesepakatan. Itu hanya untuk agama-agama kelompok. Yang New Egrilijen ini. Kelompoknya. Kalau tidak punya kelompok besar berarti priba. Jangan memaksakan ajaran pribadi ini masuk ke wilayah umum. Itu aman. Ini maksud saya. Kita tidak usah saling hujan menghub. Ini aliran. Semua aliran. Di Bali saja kita beragama siwa si danta. Aliran kok. Tapi alirannya begitu besar tidak kelihatan kecil. Coba kalau kita ke India kentara itu. Kita ingin aliran. Karena memang di dalam agama tidak ada yang luput dari aliran. Karena alirlah cara di dalam Weda. Terutama dalam Upanishad. Cara mencari Tuhan dengan jalan. Yang berbeda disebut Saka. Di zaman Purana menjadi Sampradaya. Setelah di Bali disebut Paksa. Paksa itu artinya cabang sayap. Maka binatang yang bersayap disebut Paksi. Ini dipahami. Jangan sampai ada eksklusifisme. Menganggap keyakinan kita, ajaran kita lebih dari yang lain. Karena terus terang. Apapun jalan menuju Tuhan. Tidak pernah ada yang mampu membuktikan Tuhan itu hadir di hadapannya. Makanya pokok kita menyatakan. Ye, ye, ta, mam, perpad, yante, tatam, tewam, bajam, meham, mam, ha, retman, wartante, manusia, partas, sarwasa. Dengan jalan apapun kau datang kepada kau akan ku terima. Yang penting berdasarkan hati yang tulus. Ketika kita memilih jalan A. Ada saudara kita jalan B. Kita hina, kita cacat, kita caci, kita maki jalan B. Maka jalan A anda akan sia-sia. Karena kita tidak memberikan ruang. Nyanyian Bruri Marantika. Engkau begini, aku begitu, sama saja. Iya gak? Beda nama? Ayah bundaku, bapak ibumu, the same as. Ayah dan ibu, sama dengan bapak. Dengan ibu juga. Ayah bunda. Dengan demikian, kenapa kita mempermasalahkan istilahnya? Kenapa kita mempermasalahkan sarananya? Saya juga datang dari Denpasar kemarin, kesini. Kenapa jalan itu kita mempermasalahkan? Jalan-jalan yang disediakan oleh Hindu tidak ubahnya seperti peta-peta yang menuju pada satu daerah petunjuk-petunjuk. Kita baru berkutat di peta saja. Tahu peta? Petunjuk. Hari ini terlalu banyak petanya, lionen petel. Iya tidak? Maka ini saya katakan, saudara dari Jawa jangan di Bali kan, yang Bali jangan di Jawa kan. Gerakan anak muda sekarang nyanyi, bajan, apalagi di pesantian. Iya gak? Orang saya sempat di asram juga dulu kok. Sebelum saya berangkat ke Sulawesi, saya dididik secara asram. Mentalitas kita luar biasa itu. Tahan banting itu di asram. Karena agama, agama tradisional hanya mengajarkan agama secara tontonan. Yang kita lihat beda, kita anggap salah. Yang kita dengar beda, kita anggap salah. Oh ini aliran. Saya bilang apa? Kalau nyaknya masuk Indonesia, ini kangguan. Masih saja. Maka itu kita jangan. Orang tua apa? Dari sini sudah berubah. Ini, infrastruktur kita, makanan kita, sarana kita. Jadi dengan demikian, di konsep ajaran ini, kita siap menerima perbedaan. Bukan perbedaan untuk sebuah permusuhan. Ceput tangan dulu nih. Kita kembali pada kita. Maka kalau ibu-ibu yang suka bajan, lanjutkan itu. Tapi jangan paksakan bajan, ibu-ibu yang biasa mengidung warga sari. Biarin yang warga sari. Nanti ada gilirannya. Maka saya senang nih. Kalo sederah, sederah. Di Kalimantan, ngodalin tuh ya. Ada giliran. Hari ini, dari Bali. Sesoknya, sederah dari Jawa. Ya, mau enggak. Enggak masalah. Yang Jawa disuruh buat Bali, setengah mati. Karena pola agama Bali tuh tantrik. We say so. Orang di Bali beragama liunan takut. Singkene, singkitu. Ya enggak? Ngisir dan semua nyoh. Kene nyoh. Ketuk nyoh. Akhirnya mati di tongos. Demi kebaikan dan kemajuan, kenapa takut? Harus kita maju. Tetapi, majunya jangan asal A. Ada enggak sastra petunjuk? Bahasa kerennya, norma-norma yang harus diikut. Normanya yang penting. Untuk menunjang ajarannya. Untuk meningkatkan nilainya. Untuk memperkuat keyakinannya. Ini yang penting. Norma ini disebut dengan susila. Memang ketika ada sebuah perubahan. Banyak yang ribut. Ketika dulu orang ngaben. Pakai kompor ribut di Bali. Oh, jadi ngangon kompor. Begitu ngangon tip. Nah, singk nanti ngangon tip. Akhirnya jadi puji trisanyo di pura ngangon tip. Jalemau singkado. Apa ya? Enggak usah disalahkan. Ada tangga kita ya. Iragom segitu. Di Bali rajin. Jam 12 otomatis suara buru-buru. Suara tulis nyensi. Ada jelemau nih. Jadi yang lebih bisa diterima. Lebih tarilah tipnya nanti disana. Ngaben juga itu pakai kompor. Wah, kayu bakar. Nah, jadi kompor singk. Memangnya jadi gas. Ngapain masalah lagi kita. Apa nama? Di masalah kan media ini. Coba dulang ini. Mana ada dulang ini dulu nih? Dulang dari Bali nih. Dari Tegalalang nih. Tahu gak itu laharnya paper itu? Enggak ukiran kayu itu. Yang memberikan contoh mana orang barat itu. Kemarin sudah ceramah di Berselo. Disitulah pusatnya. Eh. Maka dari itu yang berikutnya adalah setelah norma adalah infrastruktur. Hukum yang membolehkan dan tidak. Inilah dibuat berdasarkan keputusan para sulinggi. Inilah dulu ada seminar kesatuan tafsir. Tapi seminar kesatuan tafsir tidak harga mati. Harus ditinyo kembali. Contoh. Kalau dulu orang melasti. Dekat pantainya jalan kaki. Kalau gak jalan kaki. Ngubeng. Sekarang yang melasti itu naik terat. Ya enggak? Ini sudah mulai berubah nih. Tiba-tiba udah gak bisa orang negen. Musung. Didorong bertaranya sekarang. Pakai troli. Iya enggak? Ibu-ibu gak mau junjung bertaranya. Taruh disini. Karena sudah lambutnya udah pakai sasa. Blownya luar gasa lu. Jangankan mau isi junjungan. Mau nengok kanan kiri aja. Seperti barang landung dia. Itu barang landung. Neng, 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 neng. Sipang gak rusak ini blownya. Kalau enggak gitu. Ke Ngayang Melasti pakai sunblock. Sekarang pakai koran untuk menutupi gini. Eh, sebentar pakai pantat lagi. Ini kita tidak bisa stagnan. Pasti akan mengalami perubahan. Coba baju ini. Oh, baju kebaya. Mau ada tangannya naik semua itu. Mohon maaf jangan tersinggung ibu-ibu. Iya enggak? Naik sampai nanti bisa jadi yukensi itu. Mesemah yang seret. Kita mulai bertarungnya. Artinya kita bonsipai selat menimpung. Oh, lebih baik menertawakan diri sendiri lah. Laman, brokati bawa limane pendek. Kalau kulitnya putih sih enggak masalah. Mohon maaf ini ya. Saya sering juga ke Manado itu. Kalau kulitnya seperti ketelepon. Terkelupas. Tidak masalah itu. Kalau ketelepon terkelupas. Ubi kayu ini mempelutan kan kading kulitnya. Kita ini orang balik kulitnya. Seperti ketelepon terkelupas. Terbakar lagi di belakang. Jadi dengan demikian pasti akan ada perubahan. Maka sama itu normatifnya. Norma-norma kesusilannya harus dijaga. Kemudian jangan saling menjelekkan satu sama lain. Tenanglah. Jangan merusak tatanan. Kalau sembahyang keraman yang sembah. Sedang sembahyang kita kusuk. Duh, bajan gitu. Kalau bajan, bedek aja. Sedikit kelompoknya kangwang jumat. Karena puro dibangun itu bersama kesepakatan yang mayoritas. Ini maksud saya. Justru melalui bajan kita ulas. Apa arti doa-doa itu. Karena memang jelas. Di jaman kali ini beragama harus dilakukan dengan kirtanam. Menurut Kali Santarana Upanishad. Makanya kita gak bisa nyalahin deh. Saya sering dapat komplain dari ibu-ibu yang tradisional. Dimana mantunya sudah agama new age religion. Terus gak mau buat segelhanang. Terus gimana? Niko pun kewah. Terus nyen pedih butok halau. Pedih apa bu? Kan ibu dari butok halau ini. Ya silahkan. Kalau memang ibu dengan agama itu sudah laksanakan ya. Nanti kalau mantap ibu yang penting masih di Hindu. Mestinya jangan ada dusta diantara kita. Apapun jalannya yang penting kita sama-samain. Apalagi Hindu-Indo. Lenuso ya. Lenuso. Nama salah. Nuso juga gak sama ya. Lemongan itu secara bahasa Cino. Cangkihan tuh. Kalau kesana saya pulang tuh. Ya nanti tanggal 7 Juli saya muput ke Lemongan. Di Jungut Batu. Ada ada Jungut Batu sini? Mana Jungut Batu? Banyak di job. Tanya mulih ke Jungut Batu Bapak? Om pun suing. Lahir diki. Oh ya ya. Nanti tanggal 7. Kemudian 7 Juli saya ke Batu Madeg. Kemudian untuk odalan di ratu karya di ratu pura mobil. Saya diundang udah. Ya ya. Orang saya sering ke Nusa sampai ke Jurangaya. Saya ke Watas. Watas paling jauh itu di Tanglan turun itu. Dan hanya kering kerontang gitu ya. Silahkan kering kerontang. Yang penting duitnya banyak. Gak masalah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Tentang agama kita. Tolong pahami kesimpulan kita. Masrade. Matatwe. Majenyane. Masusile. Masasane. Masarane. Yang paling bawah harus mencerminkan struktur-struktur sebelumnya. Singamuara kita terakhir pada serada itu sendiri. Karena agama saripatinya adalah keyakinan. Bukan ego kontestasi. Demikian yang bisa disampaikan. Selanjutnya. Mari kita melakukan dialog. Silahkan. Jangan tanya dialog. Jadi mari kita inventarisir masalah problem-problem yang dihadapkan disini. Apa karangkali yang menjadi satu keluhan-keluhan kita? Silahkan. Siapa yang memulai? Terus. Terima kasih. Yang mulia di depan kita. Yang ingin saya ranyakan tadi memang banyak membahas mengenai pengetahuan. Ini berhubungan dengan pendidikan. Di mana fenomena pendidikan. Bungan Hindu terutama di luar Bali. Secara materi mereka itu cukup bahkan lapang. Tetapi untuk mengenai pendidikan yang lebih tinggi. Sepertinya masih enggak. Artinya disini bungan Hindu tidak terpacu untuk menghadapi tantangan ke depan. Di mana semakin ke depan tantangannya semakin berat. Itu yang harus dihadapi oleh bungan Hindu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai upakara. Upakara berkumpul yang di luar Bali. Ini selalu mengaju ke Bali. Banten-banten yang ada yang digunakan di luar Bali. Banten-banten yang di luar Bali. Selalu mengajunya ke Bali. Di mana dalam pengamatan saya. Banten-banten yang ada saat ini. Selalu mengalami perkembangan dan variasi yang semakin sulit. Itu yang kedua. Bagaimana kita emang Hindu yang di luar? Kalau bisa, yang simpel. Walaupun katanya di emang Hindu ini kita ada tingkatan. Tetapi kalau kita mengajarkan upakara, kan yang membuatkan kita. Bahkan sekarang, di luar Bali, upakara itu seperti di ajang bisnis. Kita beli dengan sekian 10 juta. Saya kira itu memang menjadi problem bagi kita yang di luar Bali. Terutama, yang kita bisa membuat sendiri. Tentu menyuruh atau beli. Mohon pencerahan di dana kita. Terima kasih. Ada fenomena diungkap bahwa secara materi, sudah mapan nih banyak ya. Saya kadang-kadang merasa bersyukur rumah aja pakarnya pakai stainless. Di Bali mana ada rumah pakai stainless ya. Baju stainless biasa. Baju sengtenkles. Nah, tapi pendidikannya ini kok gak mau dipecu, dipacu. Mengapa? Permasalahannya terletak lagi pak Suaryama. Itu pada ideologi. Cara panjang kita. Toh juga berpendidikan, mau cari duit. Itu dasarnya. Sekarang, kalau saya serjana, kalau diulah. Walaupun saya gak punya pendidikan, saya banyak punya duit. Dengan punya hektaran kebun karet, misalnya kan. Sawit dan apa? Atau singkong, kalau Lampung singkong. Jadi pendidikan itu di nomor dua kan. Saya katakan. Ada satu pepada bijak mengatakan. Iya. Segudang titel keserjanaan tidak berarti apa-apa. Kalau hanya pendidikan, hanya untuk mencari napkah. Ini dia. Mari kita gunakan ilmu kita Sebagai wahana untuk melangsungkan kehidupan. Kita menjadi karjana terpelajar, dan menjadi pegawai penerbukan, menyingkankan, dan ini dari koloran kita. Buat malah seperti itu. Saya dokter, kalau saya mau menjaga segera profesional, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, Tahu. selamat menikmati